yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW kalimat istirja yaitu kalimat inna lillahi wa inna illahi roji'un kalimat yang diberikan khusus kepada Rasulullah SAW tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya ya Rasulullah diberikan kalimat doa ini Masya Allah, ini adalah suatu hal yang sangat indah yang seharusnya kita membacanya, bahkan dijadikan untuk rukiah boleh akhirnya kita baca lagi sedih, lagi punya masalah, lagi sakit baca Al-Fatihah satu kali atau tujuh kali lalu membaca Al-Ikhlas, Al-Fa'ala sapu jagad, minta kebaikan seluruh dunia, kebaikan-baikan dunia dan kebaikan akhirat lalu kita mengucapkan kalimat istirja berapa kali? bebas boleh satu kali semua, gak apa-apa terus kita boleh tiupkan atau boleh didekatkan saja jadi boleh didekatkan saja begini atau kita buka begitu kita tiup boleh gak masalah ya lalu kita baca Bismillah, kita minum atau ke air, kita buat mandi itu gak masalah jadi bacaan ayat Quran itu tidak ada suatu ayat-ayat pengkhususan ada pun beberapa ulama memang beberapa ustadz, bahkan perugian-perugian Indonesia merumuskan beberapa ayat dan itu diperbolehkan gak apa-apa ya ayat misalnya kalau lebih baik sih ngikutin Sheikh aja misalnya Sheikh Ibnu Qaim Al-Zoziyah beliau ada ayat-ayat yang supaya hatinya tenang misalnya kayak gitu nanti cari ayatnya apa tersebut kita baca gak apa-apa jadi pengalaman beliau ketika beliau mungkin lagi mengalami kesedihan atau sedang menadapi pasien yang sedih dibacakan ayat tersebut menjadi tenang maka gak apa-apa cuma mohon maaf Bapak Ibu berhati-hati ketika ada ayat-ayat yang bersifatnya untuk hal-hal yang goib contoh nih ayat pembakar jin ayat pemikat apa mengikat jin ayat melemahkan jin nah ini sebaiknya tidak tidak diikuti ya karena kok fokusnya untuk ikat jin ngebakar jin itu kok kayak gitu fokusnya kayaknya tidak ada ulama-ulama syekh-syekh yang menuliskan di kitabnya ayat-ayat tersebut gitu tapi di bersebaran tuh di mesos banyak ya padahal seharusnya ayat Quran itu menenangkan hati kita ya mengenai setan itu nanti Allah bakar ikat segala macem itu hal yang goib yang kita tidak tahu sejatinya seperti apa maka itu urusannya Allah urusan kita adalah berdoa urusan kita bebenah diri maka insya Allah ketika antum menghadapi sihir dalam diri antum antum menghadapi gangguan jin dalam diri antum ketika antum sudah jalanin terapi ini lima hubungan ini dijaga memperbaiki amalan-amalan sesuai sunnah diperbanyak ya dan nanti kita akan belajar lagi terapi herbal makanan maka insya Allah tubuhnya akan sehat jin setan pun akan hilang ya nah kita lanjut lalu herbal sekarang herbal saya bicara tentang herbal dan makanan ini bisa sekaligus juga ya herbal tadi udah ya tadi tadi urusnya udah terus herbal makanan oke herbal makanan kan sekarang masuknya ya herbal makanan apakah yang cocok ya Alhamdulillah kemarin itu saya dapat ilmu baru yang ilmu mungkin tahun lalu kalau antum pernah ikut pelatihan di saya saya masih mempertanyakan tentang ilmu ini yaitu ilmu masih ingat gak kalau antum udah ikut yang tahun lalu kita kan pernah bikin kelas yang kelasnya malem kan kelas online nya bicara tentang obat herbal tentang panas dingin nah saya gak bisa menjelaskan karena saya gak tau gitu nah kauderullah saya mencari-cari gak ketemu memang gak terlalu niat waktu itu ya tapi beberapa minggu ini saya penasaran gitu penasaran ada temen saya diagnosanya kok pakai panas dingin gitu ini gimana nyarang obatinya pakai panas dingin saya tanya sama beliau Jafri gak dijawab mungkin dulu lagi sibuk ya tapi kauderullah Alhamdulillah di grup saya di Kikiha ada alumni yang posting tentang seorang ustadz herbalis ya dan ini udah saya posting di grup telegram channel Kikiha ustadz tersebut menjelaskan detail tentang panas dingin teori panas dingin dan beliau ini menekuni ilmu herbal arah plastik jadi herbalnya arah plastik karena pandangan saya tentang panas dingin itu adalah ilmu dari Cina yaitu ying dan yang keseimbangan antara ying dan yang panas dingin kan bahaya nih ini kan satu akidah ying dan yang makanya saya masih menolak tuh masih menolaknya karena loh ini jangan-jangan ngambilnya dari TCM tradisional Chinese Medicine yang tidak bisa diterima seluruhnya TCM itu bisa kita terima tapi gak bisa terima seluruhnya sebenarnya masih ada yang harus kita pikirkan kita telah hal lagi ada yang bersifat akidah karena ying dan yang itu tentang pola keseimbangan ini ternyata tidak berasal dari situ beliau tapi beliau berasal dari kitab-kitab klasik dan beberapanya kitabnya yang saya juga belum pernah baca ternyata beliau baca kita sudah dibacakan semua dan ini manfaat dan saya coba sebelum saya sampaikan di pelatihan ini saya coba tentunya ke diri saya saya coba ya Alhamdulillah sih selama ini sehat-sehat jadi belum terasa manfaatnya secara besar makanya saya cari pasien yang sakit lalu saya coba kemarin ada pasien yang sakit begitu saya coba Alhamdulillah membaik nah caranya begini dari air bal dan makanan misalnya ya sakit misalnya sakit lambung sakit lambung ketika kita sakit lambung lambung asam lambung maka asam lambung itu sifatnya panas tubuh kita pasti panas coba aja untuk merasakannya asam lambung kalau meningkat perut kembung ya perutnya kembung atau suka ee gitu ya itu sifatnya panas bapak ibu kalau sifatnya panas maka kita obati jangan yang dingin jangan obati dengan yang panas jangan minum habatu soda karena habatu soda itu panas kalau kita minum atau konsumsi yang panas pada saat tubuh kita panas maka makin sakit ya teorinya gitu Rasulullah salam pernah didatangi seorang yang sakit perut ya Rasul sakit perut nih apakah Rasulullah minum adu datang lagi sakit madu sampai 4 kali dalam maris itu Rasulullah bilang cuma 1 herbalnya madu madu dan ini kebiasaan pengobatan Arab klasik pengobatan timur tengah tidak dibilang tibu nabawi karena ustaz itu juga menjelaskan kalau tibu nabawi berarti murni dari Rasulullah ini gak ini Arab klasik ada beberapa dari Rasulullah ada beberapa tidak dari Rasulullah tapi dikembangkan oleh kedokteran Arab tapi klasik zaman dulu bukan kedokteran modern nah paham ya sumbernya dari situ ada dari Rasulullah ada juga nanti kita akan bercampur dalam memahami ini dari pengobatan kedokteran Arab klasik ini saya belum fasil benar sebenarnya tapi saya udah coba mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya dan ini emang teorinya benar sih dan mudah memahaminya kok saya rasakan itu cepat ketika sakit perut perut asas menambung tinggi saya sarankan ke pasien saya ketika datang dia itu pernah yang dirasa apa Bu badan saya panas panas iya sering kesurupan dan panas gitu ya berarti ada gangguan jin tapi tubuhnya panas maka obat yang harus dirukiah lalu diberikan kepada pasien bukan abatu soda karena sifatnya panas dia kena gangguan jin tapi dia tubuhnya panas kalau dikasih abatu soda walaupun abat sodanya dirukiah akan bereaksi buruk buat tubuhnya setannya akan semakin kuat dalam tubuhnya benar gak nih? benar lah ya makanya yang saya lakukan kemarin itu saya berikan madu sama minyak bedara ya kalau perut madu maka saya kemarin ini sekalian promosi ya saya punya madu rukiah madu nah madu ini saya berikan diminumkan ya sambil dirukiah tentu yang lima tahapan tadi dengan tas kia tunas diaknosa semua dilakukan lalu mulai muntah dia nanti muntah terasa terus juga saya minumkan ini apa minyak bedara jadi madu dan bedara itu dingin jadi herbal yang cocok jadi herbal yang cocok madu dan bidara bidara itu bisa berbentuk minyak kayak gini ya minyak bidara ya jadi dan biasanya kalau Arab klasik dia tidak mencampur-campur obat berbeda dengan TCM pengobatan jina jina itu mencampur-campur semua obat sama juga kayak pengobatan tradisional Indonesia ya biasanya yang sekarang lagi ngetrend sama Ustadz Jaidul Akbar kan akar-akaran kan ya rimpang itu kan biasanya dicampur-campur gitu nah kalau Arab klasik tidak satu penyakit satu obat satu penyakit satu obat jadi cukup satu herbal jangan kebanyakan herbal nah itu kayaknya bagus juga nih tapi bukan berarti bertentangan dengan pengobatan yang lainnya ya jadi ini silahkan aja teori panas dingin ini insya Allah bermanfaat juga nanti untuk pola makan contohnya ini sekarang kita bicara pola makan sama herbal kalau antum badannya panas artinya antum perutnya panas artinya tubuh antum panas maka antum minum madu sebagai herbal atau bidara sebagai herbal untuk antum konsumsi antum rukia boleh ya yang gak boleh apa yang gak boleh yang panas habatu soda gak boleh jaitun gak boleh panas jangan hindari kalau tubuh panas jangan habatu soda jangan jaitun ya lalu makanannya apa makanannya yang sifatnya dingin apa yang dingin semua sayuran dingin kecuali jahe jahe panas cara taunya gimana sih sindromnya gampang ketika antum makan makanan apa yang bereaksi di tubuh kalau bereaksi di tubuh panas nah itu sindromnya panas kalau berat di tubuh dingin itu dingin paham maksudnya ya sindrom panas dan dingin itu kita pahami reaksi yang di tubuh bukannya makanan yang ada di kulkas kulkas dingin instan berarti saya dingin habatu soda taruh di kulkas panas juga tetap aja panas reaksinya ke tubuh gitu paham ya sampai disini ya nah jadi kalau kita masih yang dipanas di tubuhnya maka buahnya itu semangka terkait perut biasanya lebih banyaknya panas hawa panas terasa kok kita kalau lagi ngomong begini juga tuh terasa misalnya disini kita panas tenggorokan terasa panas gitu ya anget gitu nah maka buahnya yang untuk dimakan jangan buah kurma kurma azwa itu panas ingat kurma azwa itu panas jadi kalau pagi madu air campur madu diaduk rugial fatihah minum gitu ya nah terus makan buahnya semangka makan makanannya makanan kita pagi siang sorenya makan banyakin sayuran nasi dikit kenapa nasi itu panas ya ya bapak ibu nasi itu panas kalau kita makan nasinya banyak tubuh kita lagi panas maka kita akan kelebihan sindrom panas dalam tubuh kita penyakitnya makin jadi maka makanannya harus makanan yang sindromnya dingin sehingga panas dalam tubuhnya akan segera redak setelah sudah redak maka kita bisa combine kalau tubuh kita sehat udah mulai sehat combine makanan itu biasakan panas dengan dingin contohnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan kurma azwa bersama dengan timun jadi beliau kalau sarapan kadang makan azwa azwa itu panas kurma azwa itu panas lalu beliau sallallahu alaihi wasallam makan dengan timun kenapa timun itu dingin jadi makanan yang kita makan jadikanlah makanan itu obat buat kita makanan yang kita makan itu obat buat kita maka makanannya harus diseimbangkan antara panas dengan dingin kalau kondisi kita lagi panas maka banyakin dinginnya supaya seimbang dulu kalau kondisi kita lagi dingin banyakin panasnya supaya kondisi tubuhnya menjadi seimbang kalau sudah seimbang seimbangkan pola makannya sampai sini paham ya virus corona covid yang saat ini covid yang saat ini sedang menjalar pandemik itu sifatnya dingin dan lembab sifat virus dan terutama corona covid-19 sifatnya itu dingin dan lembab makanya kita diminta sama dokter sama ahli-ahli kesehatan agar jangan lupa untuk berjemur ya berjemur kena matahari kenapa? supaya panas supaya tubuh kita gak dingin dan lembab karena orang yang dingin dan lembab akan mudah terkena virus covid kalau tubuh kita sifatnya dingin dan lembab virusnya masuk udah jadi tuh imunitas tubuhnya bekerja akan lama tapi kalau tubuh kita seimbang kena covid pun imunitas tubuhnya akan bagus ya tentunya tidak tentunya semua dikerjakan ya tadi amalan semua dikerjakan karena itu meningkatkan semua kita berkaitan semua nih ya jangan nantian tuh hanya pelajarin pola makannya aja herbalnya enggak rukiahnya enggak yang lain-lainnya enggak ya gak bagus kita maksimal semuanya ya kita kerjakan nah ini kita lagi belajar pola makan dan herbalnya nih untuk kita tahu herbal apa yang kita butuhkan dan makanan yang apa yang harus kita makan jadikanlah makanan kita obat ya kalau antum lagi dingin maka minumnya apa jahe jahe panas kan jahe panas minum jahe minum jahe makan kurma jadi pagi sarapan kurma azwa kalau tubuhnya dingin gitu sarapannya kurma ya tapi kalau tubuhnya panas maka minumnya paginya madu nasi nasi karena panas makan semangka makan timun kurma jangan kalau pengen boleh satu butir dua butir langsung barengin dengan timun sebagaimana Rasulullah makan dengan timun atau dengan semangka karena timun semangka itu dingin ya terus kalau orang yang terkena covid kenapa sekarang lagi banyak herbal kustul hindi ya kustul hindi ini alhamdulillah ada juga racikannya zero ki ini dari guru dan sahabat saya yang bikin zero ki ini terbuat dari kustul hindi tapi dicampur dengan herbal Indonesia supaya dia tidak terlalu panas jadi kustul hindi itu sama haba tusoda panas kustul hindi dan haba tusoda sifatnya panas orang yang terkena covid baiknya konsumsi apa kustul hindi haba tusoda supaya nanti suhu tubuhnya seimbang juga pola makannya harus yang panas itu berlaku 5 hari setelah itu kalau suhu tubuhnya sudah normal dia harus seimbangkan jangan kebanyakan panas nanti malah drop juga gitu ya malah bisa drop karena ada yang kena kustul hindi tapi sindromnya panas eh kena covid-19 tapi sindromnya panas karena dia punya penyakit lain tidak hanya kena covid ada penyakit lain yang ternyata di dalam tubuhnya sindromnya panas ketika minum kustul hindi yang panas malah sakit dia malah sakit kenapa? karena kondisi tubuhnya itu sindrom panas dia kena covid covid katanya bisa disembuhkan dengan kustul hindi nah ini sebenarnya salah ya covid-kustul hindi ini pembahasan cukup panjang saya tidak tidak patut menjelaskan karena saya tidak ahli herbal saya hanya katakan sebagaimana yang diberikan informasi oleh ustaz tersebut ustaz Abdurrahman Dhani mungkin Antum kenal dan sudah saya posting postingan beliau silahkan tonton beliau untuk lebih jelas ya nah karena kustul hindi ini panas maka seharusnya bisa menyembuhkan covid yang sebabnya dingin dan lembab namun karena seorang penderita covid itu terkadang punya penyakit bawaan maka sebaiknya di cek dulu dia ini sindromnya dalam tubuhnya apa kalau sindromnya adalah dingin maka cara konsumsi kustul hindi nya berbeda harus dicampur dengan air dengan air panas lalu diamkan dingin baru diminum jangan diminum serbuknya diminum hasil dari airnya itu aja ya rendaman airnya aja serbuknya kayunya jangan ya kustul hindi nya jangan gitu hanya airnya aja agar tidak terlalu tinggi hawa panasnya dan harus dibarengi dengan pola makan dan herbal yang sifatnya dingin kalau tubuh-tubuhnya panas contohnya apa madu bidara nah seperti itu baik sampai disini terus saya tambahkan untuk memudahkan semua sayuran itu dingin ya Bapak Ibu semua sayuran dingin sapi ikan itu dingin kambing itu panas durian panas karena kita makan durian rasanya gimana panas kan semangka dingin timun dingin nasi itu panas gandum dingin jadi pengganti nasi kalau pengen gantiin gandum gandum itu dingin terus orang depresi kita lagi bahas depresi orang depresi itu sindromnya panas kebanyakan orang yang depresi dia sedih banget dia marah banget dia pokoknya semua emosi yang tinggi sindromnya itu panas maka dia harus banyak makan yang dingin plus minum herbal yang dingin untuk beberapa hari setelah sudah seimbang seimbangkan makannya sama herbal baik sampai disini materinya cukupkan dulu aja ya ada satu lagi sebenarnya meridian tapi kayaknya udah cukup banyak karena udah jam 10.16 bapak ibu silahkan tanya jawab dulu deh silahkan yang ingin tanya ini ada satu pertanyaan masuk ya satu pertanyaan masuk pake chatting Asri Inal Asri Inal cewek apa cowok ya cewek ya ibu-ibu ya tadi ya kalau dada suka susak sampai susah bicara itu herbal makanannya apa ahwat ya ibu Asri atau ahwat jadi yang dirasakan dulu sesak sesak di dadanya sesak di dadanya karena sesak dada itu bisa sumbernya dari asam lambung maka dicek punya asam lambung gak sendawa gitu perutnya kadang terasa kembung atau panas karena orang sesak dada itu bisa dari asam lambung cek di yang terasa di badan kalau yang terasa di badan ibu itu panas maka sebaiknya herbal yang bagus bidara sama madu bidara sama madu ya terus salah satu aja jadi jangan terlalu banyak yang dikonsumsi juga bidara terus sore madu madu pagi sorenya bidara salah gitu ya terus makanannya kalau panas itu ya makanannya sayuran banyakin gitu nasi dikurangin sayuran dibanyakin tempe tahu itu dingin ya tempe digoreng tetap aja dingin tapi kalau ditambur tepung panas tepung-tepung semua panas bapak ibu ya ayam fresh chicken ayamnya dingin tepungnya panas jadi gak bagus sebenarnya ya ayam-ayam yang tepung itu sesekali aja kalau sering gak bagus lebih baik ayam digoreng sendiri aja gak pakai tepung yang digoreng biasa gitu ya ya ibu tadi ibu yang bertanya sindrom di badannya apa sesek napasnya apa karena ada apa eh sesek di dadanya ada asam lambung gak gitu atau dingin ngerasanya kalau di badan ngerasa dingin maka bagusnya kustul hindi ini kustul hindi ini diteteskan di hidung biarkan tertelan atau diteteskan di mulut biarkan tertelan nanti kalau ada dahak atau ada lendir di tubuh dia akan keluar semua muntah keluar lendirnya itu kalau pakai ini udah banyak banget pasien-pasien kaget kenapa nih kenapa ada chat masuk berisik ya antep kedengeran gak berisiknya nah ini kustul hindi ini bagus nih kalau yang sindromnya dingin ya ibu bertanyaannya bisa di ini ya bisa pakai audio juga kok tidak harus ketik kalau saya sering minum air tapi juga minum abad soda setiap hari campur gak boleh ya alergi kalau kedinginan flu atau bersin-bersin kalau stres juga bersin baik ya sebaiknya minumnya diperhatikan nah mulai sekarang minumnya diperhatikan nih ya mbak atau ibu nanti ini sebentar ini khawatir habis tiba-tiba mati baik baik kalau sering kalau menurut saya gini ya ketika kita mau untuk menjaga kesehatan aja ini antara kalau sering kan berarti untuk jaga kesehatan kalau untuk jaga kesehatan banyak orang bilang minum abad soda bahkan sampai banyak dosisnya itu jangan ya dosisnya itu satu butir ya udah cukup banget itu kebanyakan malah apalagi yang sekarang yang model minyak itu ternyata saya juga baru tahu ini bahaya kalau terlalu banyak jadi kita konsumsi tergantung dari suhu tubuh kita tergantung dari kondisi tubuh kalau kondisi tubuh ngerasa perutnya panas rasa badan itu kayaknya anget panas maka minum abadu soda ya madunya eh salah kalau panas itu minum madu abadu sodanya jangan stop ya minum madu minum madu bidara buah-buah yang sifatnya dingin semangka timun terus sayur-sayuran banyak ya kalau kedinginan kalau misalnya alergi alergi ini timbulnya apa sindrom dalam tubuh gitu ibu coba dirasakan ya eee neutralisir dulu satu hari tanpa konsumsi herbal ya untuk mengetahui apakah terjadi sindrom apa dalam tubuh ya konsumsi tanpa herbal dulu nanti dirasakan tubuhnya itu sebenarnya dingin atau panas ada pasien saya itu kemarin eee suaminya bilang bahwa istrinya itu normal tubuh 36 derajat 35 35 dia padahal itu 35 dingin kan harusnya ya bagi kita kan dingin nah bagi dia itu normal 35 nah ini gak normal nih dia ngerasa kalau tubuh dia 36 dia ngerasa itu udah panas apalagi 37 padahal kan 36 itu normal kan 37 agak hangat dikit gitu ya tapi masih belum terlalu sakit 38 baru bunyi tuh berarti udah mulai panas nah dia 35 kadang 34 35 ini berarti kondisi tubuh dia itu dingin dan ternyata dalam keseharian karena dia orang Sunda ya dia sukanya makan sayur terus menerus jadi jarang daging jarang tepung-tepungan dia gak suka minyak-minyakan gak suka makannya sayur makin dingin tubuhnya ini nah ini bermasalah nih ya bermasalah maka kemarin saya coba pakai kustul hindi baru coba tuh dia lagi main ke rumah saya coba nih kustul hindi ditetes di mulut dulu dah kalau takut didung di mulut tetes di mulut beberapa kali campur air diminum terus akhirnya dia berani tetes langsung di mulut dirasain di badan terus sama saya rukiah suhu tubuhnya langsung berubah tuh Masya Allah ya dia cuma batuk sendawa gitu ya emang ada gangguan jin ya Bapak Ibu ada gangguan jin dalam tubuhnya tapi saya coba saya rukiah tapi saya bantu dengan herbal yang menyesuaikan panas dingin ini dan itu cepet ternyata tubuhnya kembali normal begitu dicek dia udah mulai anget sekarang dia juga ngerasain ngerasain anget nih enak sih kata dia kursinya enak anget nih nah terus saya kasih tau pola makannya dirubah kemarin beliau WA ke saya Alhamdulillah jauh lebih enak badannya ketika saya minta dia 3 hari semua makanan harus berubah panas artinya bukan panas-panas dimakan bukan ya artinya dia harus makan durian sayuran jangan semangka timun jangan haba tuh soda dikonsumsi kursul hindi dikonsumsi nah itu untuk apa tubuh dia terlalu dingin harus konsumsi yang serba panas gitu nasinya boleh agak banyak terus makan daging kambing kalau doyan kalau gak doyan yaudah cari yang lain yang sifatnya panas Alhamdulillah setelah 3 hari dia ngerasain suhu tubuh udah kembali normal 36 36 dan itu normal terus nah setelah normal saya minta dia seimbangkan konsumsinya nah sekarang lagi masih terapi terus terapinya beliau ini ingin punya keturunan ya ada gangguan jin tapi juga ada masalah di lain-lain ya dan itu kita lakukan semuanya secara overall secara holistik antara rukiya tas keatun rupus amalan pola makan sama herbal kita kondisikan memaksimalkan seperti itu jadi ibu saya sarankan konsumsinya dipaskan kalau stres itu bu stres itu biasanya panas bu ya bu stres itu biasanya panas maka kalau stres yang diminum harusnya madu jangan nabatu soda makan semangka jangan makan kurma jadi makannya semangka makan yang dingin timun sayuran banyakin ya kalau stres kalau flu flu itu kan dingin berarti konsumsinya apa abatu soda madunya jangan gitu kustul hindi panas abatu soda jaitun panas boleh terus sayuran dikurangin ya cari yang sifatnya panas begitu caranya alergi nah alergi ini alergi yang mana nih alergi ke dingin flu ya kalau alergi ke dingin flu berarti alerginya kan sifatnya dingin maka minumnya abatu soda abatu soda juga jangan banyak ternyata yang bagus itu yang serbuk beli yang serbuk bukan yang minyak ya terus satu butir aja jangan banyak-banyak satu hari satu butir aja dulu ya satu butir cukup satu hari gitu ya ibu tanti ada lagi yang lain tapi ingat ya ini jangan hanya makanan dan minuman pelajarinya semuanya tadi dari awal sampai akhir ini pertanyaannya apa apa udah paham semua silahkan udah gak ada pertanyaan gak ada yang nanya nih saya Ustaz ayo boleh boleh bu Nur A ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya gini kan kadang-kadang sering ke dinginan sedang ke dinginan kadang-kadang lagi soap kadang-kadang rasa dingin masuk gitu rasa dingin masuk jadi saya tuh harus kalau rasa dingin masuk terus udah pakai mukena gitu kan duduk sampai harus tidur dulu gitu kan baru itu hilang rasa dinginnya tetapi kadang-kadang saya juga di perut ada suka amas gitu kan mungkin ada asam lambungnya gitu kan dari dulu dari kecil ada asam lambung terus yang tadi 5 ayah muda udah berusaha untuk memperbaiki semuanya terus bagaimana gitu kan untuk mengatasinya ya baik Alhamdulillah untuk mengatasinya tentunya kita secara keseluruhan yang tadi kita bahas yaitu Ibu Nur A ini yang pertama dari materi yang pertama kan kita lihat ada 5 hal tadi karena ini bentuknya ada sifat yang tiba-tiba terasa dingin bisa jadi itu bentuk depresi atau stres tubuh tapi kita cek juga adakah permasalahan emosi yang terkait di masa lalu yang tersaat ini atau yang dikhawatirkan masa depan coba perhatikan sakitnya kita ini ada gak kaitan dengan emosi kita apakah kita sedang lagi ada masalah ada pikiran timbul sakitnya timbul datang dinginnya atau apa ada gak gitu kalau ternyata ada berarti ada kaitan juga disini maka disini terapinya tadi yaitu amalan diperbaiki jaga hubungan mudah memaafkan nah itu semua harus dilakukan terapinya ya terapinya langsung aja memaafkan ya Allah saya maafkan si bulan kalau ada masalah sama si bulan si ACB dimaafkan semua sholat diperbaiki 5 waktu sholat duha dikerjakan lalu membaca ayat-ayat Quran untuk air putih diminum juga boleh menggunakan herbal kalau sifat dingin maka begitu terasa badan dingin dingin gitu ya jadi gak usah bingung ya ada ibu asrinel bingung nih bedakan penyakitnya yang terasa aja di badan kalau kita terasa di badan dingin berarti kita boleh mengkonsumsi habatu soda nah ini diafalin aja habatu soda jaitun itu panas maka kita boleh merukih habatu soda lalu dikonsumsi kustul hindi itu panas gitu ini diafalin aja ya lalu dikonsumsi terus zikirnya bagaimana zikir yang terbaik zikir pagi petang ya ibu Nuraini rutinkan zikir pagi petang sesuai sunnah kalau belum tahu nanti sudah sering saya broadcast kok ya kalau ibu sudah pernah punya nah dibaca kalau belum nanti bisa minta ke saya saya kasih bentuk pdf ini tinggal di print diperbanyak boleh dibaca zikir pagi petang karena zikir pagi petang itu masya Allah obat yang luar biasa meseimbangkan kondisi tubuh imunitas tubuh metabolisme dan suhu tubuh kita ya nah itu dilakukan lalu ketakwaan ya intinya adalah tas keatunas rupiah dikerjakan nomor satu yang kedua pola makan kalau ibu dalam seminggu atau satu hari bisa terjadi gak ibu nuraini biasa